Intro Yo what's up guys, Arish Edo disini Di video kali ini saya ingin berbagi sedikit tutorial Mungkin bagi kalian yang mencari ini, ini sangat penting tutorialnya ya Apa dia wahai anak muda? Apa tutorialnya? Yaitu bagaimana cara kita mengaktifkan yang namanya opsi pengembangan pada smartphone kita Jadi smartphone kita ini Smartphone itu saya tidak mau sebut mereknya apa Yang penting dia adalah khususnya adalah pada hari ini tutorialnya itu adalah versi Android yang 9 ke atas Terserah mau tipe mereknya apa Yang penting sistem operasinya Android atau versinya itu versi Android 9 ke atas gitu Nah yang saya gunakan saat ini adalah versi Android 10 Ya kan? Nah kita akan mengaktifkan yang namanya opsi pengembangan Karena itu harus kita aktifkan baru bisa kita gunakan untuk yang namanya berkomunikasi dengan device lain Supaya smartphone yang kita gunakan ini dapat berkomunikasi dengan perangkat lain Contohnya seperti laptop dan TV dan lain-lain sebagainya Dengan adanya opsi pengembangan itu kita bisa melakukan Dengan aktifnya opsi pengembangan ini pada smartphone kita Kita juga dapat melakukan sinkronisasi atau menghubungkan perangkat smartphone kita ini dengan perangkat lain Seperti laptop, TV dan lain sebagainya Itu dengan mudah Tapi syaratnya harus aktif dulu yang namanya opsi pengembangan pada smartphone kita Nah itu dia fungsinya ya Oke kita langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke tutorial Kita disini ada langsung masuk Ini contohnya saya yang Contohnya di smartphone saya ini Ini saya gunakan smartphone versi Android versi 10 Karena sudah saya upgrade Ya sistemnya Oke langsung saja kita langsung masuk Ke cari yang namanya setting ya Disini setting Disini pakai mouse agak susah Pakai tangan aja deh Saya sentuh aja Disini masuk ke setting Disini masuk ke setting Kemudian pada bagian setting itu Kita lihat disini Yang namanya Tentang Tentang ponsel Ini tentang ponsel Tapi maaf sebelumnya Saya harus kasih tau sama teman-teman Ya disini saya Karena saya sudah mengaktifkan Pilihan pengembangan sudah ada Itu karena saya terlebih dulu Telah mengaktifkannya Tapi Teman-teman anggap aja ini belum ada ya Maaf Saya jumpa lagi Ya Anggap aja ini Opsi pengembangan ini Pilihan pengembangan ini belum ada Ceritanya nih Oke Caranya bagaimana Untuk mengaktifkan ini Kita langsung masuk ke Sini ada tentang ponsel Pada bagian tentang ponsel ini Nah disini pada bagian ini Kalian bisa lihat ya Karena ini ada ininya Saya tidak mau lama-lama Nah Informasi pelangkat lunak Ya kan Nah pada informasi pelangkat lunak Kita pada bagian Apa ya Nomor seri ya Nomor seri ini Nomor seri ini Kita klik sebanyak Sorry Kita klik sebanyak 7 kali Nomor seri ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah Karena saya sudah mengaktifkan Jadi Ada muncul kelisan ini Tidak perlu Mengaktifkan lagi Karena sebelumnya Saya sudah mengaktifkannya Hei Boleh ke macam itu Itu ya 7 kali ya Ingat ya Kalau bagi kalian yang belum aktif Jadi kalian bisa pilih nomor seri ini Klik sebanyak 7 kali Secara berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maka dia langsung aktif Oke Oh Kita kembali Maka dia Akan aktif lah ini Pilihan Pengembangan ini Nah Selanjutnya Setelah ada pilihan pengembangan Kita buka dulu pilihan pengembangan Disini Disini Langsung aktif ya Nah Fungsinya Seperti yang saya katakan sebelumnya adalah Yaitu Memudahkan kita untuk menghubungkan Smartphone kita ini Dengan perangkat lain Seperti Komputer Laptop TV Dan lain sebagainya Itu dengan mudah Kita lakukan komunikasi sinkron Dengan Aktifnya Opsi pengembangan pada smartphone kita ini Gitu Nah itu tujuan utamanya Atau fungsinya ya Nah disini banyak sekali Opsi pengembangan Yang bisa kamu lakukan Yang kamu ngerti lah Gitu Contohnya ya Disini ada kuota Kuota juga ada Akselerasi hardware Tiring juga ada Konfigurasi Ya itu banyak ya Disini Bluetooth segala macam Disini banyak Banyak banget Banyak banget Pembaruan permukaan Tampilan batas Tata Nah karena Ini memang Android ini kan Seperti yang kalian ketahui Ini kan Android ini Adalah versi Linux ya Linux Sistem Linux Jadi bisa dikembangkan Dan mereka juga Punya Mengaktifkan juga Opsi pengembangan Jadi kalian Kita Juga bisa Mengembangkan Apa yang bisa kita lakukan Disini Ya Tidak dibatasi Tunjukkan update Lapisan aware Ini juga ada Ya kan Semua ada Nah disini Yang saya aktifkan itu Adalah Disini mana Disini saya aktifkan adalah Supaya saya bisa Berkomunikasi dengan Laptop Smartphone ini ya Artinya Smartphone dan Smartphone dan Laptop bisa Berkomunikasi dengan baik Gimana itu caranya Supaya saya Supaya aktif adalah Ya saya pilih Yang namanya Cari yang namanya Debook ya Disini mana Debook ini Jangan di Debookin dong Eh Hehehe Debook ya Debooking Debooking Gimana kah ini Debookingnya Melalui Verifikasi Aplikasi melalui USB Oke Nah ini Nah ini ya Ini dia Yang bagian Debooking ini Ini harus diaktifkan ya Ini posisinya aktif Nah mode ini Digunakan untuk Menghubungkan Saya gunakan pada saat ini Untuk menghubungkan Smartphone saya ini Ke laptop Nah jadi terhubung Dengan baik Oke Oke Disini aja Cukup disini aja Untuk tutorial Kali ini Jadi Bagi kalian yang Belum mengerti Atau ada pertanyaan Atau yang ada Masukan Silahkan tulis di kolom Komentar Dan Jika kalian suka Video ini Kasih like nya Dan juga Jangan lupa Subscribe nya Terima kasih Udah nonton Sampai jumpa Di tutorial saya Yang lainnya Bye bye Oke guys Segitu aja Jangan lupa Subscribe Dan loncengnya Loncengnya Itu gratis Teman-teman